bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan membahas kualitas dari madu murni bukan yang lain ya murni sebenarnya kualitas madu murni yang bagus itu yang seperti apa sih menurut menurut literasi yang nanti akan saya selipkan di belakang video atau mungkin di deskripsi video bahwa madu yang terbaik itu memiliki kadar air 18% atau lebih rendah dari 18% kenapa karena di kadar air 18% ini bateri ragi itu tidak akan aktif mereka akan berhibernasi bukan berarti hilang karena kemarin saya buat video itu ada yang menganggap bahwa tidak aktif itu berarti berkurang atau hilang kita membicarakan hibernasi atau tidak aktif berarti kandungannya tetap ada disitu manfaatnya tetap ada disitu cuman tidak aktif yang menyebabkan madu itu nanti tidak akan berfermentasi sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti itu teman-teman jadi madu murni yang terbaik itu adalah yang kadar airnya paling rendah dengan cara apa yaitu dengan cara kita memanen madu yang sudah matang dengan apa kita mengetahui madu itu sudah matang yaitu bahwasannya madu itu sudah di cap pink oleh lebah kenapa demikian kita jelaskan dulu asal-usul madu itu sendiri madu itu berasal dari nektar atau ekstra floral ya teman-teman ya nektar itu kita asumsikan bahwa nektar itu berasal dari bunga ekstra floral berasal dari misalkan saja karet atau akasiam manium ya teman-teman sebenarnya nektar itu memiliki kadar air yang sangat tinggi bahkan 80% nya itu kadar air kemudian juga tidak semanis madu akan tetapi oleh lebah itu diolah dengan sedemikian diolah oleh lebah pekerja itu bahwa sukrosa sukrosa di dalam nektar maupun ekstra floral itu diolah menjadi gula simple yaitu mono sakarida yaitu glukosa dan fructosa gula yang lebih simpel dari lebah pekerja itu nanti akan diproses disimpan di tomhani atau tempat penampungan tempat penampungan pakan lebah nah disitu oleh lebah pekerja itu akan dihisap lagi setiap 20 menit periode 20 menit akan dihisap diproses diolah dikembalikan lagi dihisap lagi dikembalikan lagi sampai dianggap matang kemudian untuk pematangannya sampai benar-benar madu itu matang lebah itu akan mengipasi dengan sayapnya atau defend lah cara-caranya defend oleh lebahnya supaya cepat menguap sampai mendekati kadar air 18% seperti itu penjelasannya teman-teman kenapa kita harus mendapatkan madu yang kualitas terbaik itu di bawah 18% yaitu adalah kadar air 18% atau di bawahnya akan tetapi rata-rata madu yang beredar itu memiliki kadar air yang lebih dari 18% walaupun memang ada yang kadar airnya rendah karena memang panennya benar-benar matang dan juga apa itu namanya kelembaban suhunya itu stabil dan mendukung jadi teman-teman banyak sekali faktor yang menyebabkan madu itu menjadi kental maupun menjadi lebih encer walaupun sudah terkeping dikeping oleh lebah kemudian dipanen pada saat dikeping oleh lebah kadar airnya bisa rendah akan tetapi saat kita manen itu ada faktor yang mempengaruhi di lingkungannya itu lingkungan saat kita panen suhunya berapa kelembabannya berapa itu akan mempengaruhi hasil dari madunya karena sifat dari madu ini ini adalah apa ya namanya kita bicara tentang simpelnya saja yaitu dia akan menyerap kelembaban di sekitar madu itu sendiri dan apabila saat kondisinya kering kelembabannya rendah mungkin humiditinya di bawah 50% maka madu akan melepaskan melepas kelembabannya sendiri sehingga kadar airnya bisa lebih rendah jadi seperti itu ya teman-teman menjelasannya untuk madu yang terbaik itu yang seperti apa sudah kita jelaskan madu yang memiliki kadar air 18% atau lebih rendah kenapa karena bakteri dan raginya tidak akan aktif tidak aktif atau berhibernasi seperti itu sehingga tidak terjadi fermentasi bisa disimpang dalam waktu yang lama seperti itu ya teman-teman ya jadi apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar kemudian apabila ada kesalahan atau ada sumber-sumber yang lebih valid data-data yang lebih mendukung bisa inbox ke kita atau WA saya di nomor yang tertera di deskripsi apabila ada kesalahan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kemudian apabila video ini bermanfaat teman-teman bisa share ke saudara-saudara ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak lagi orang yang tahu seperti itu semoga bermanfaat warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih